Hai ya jumlah lagi di RTC series Extra episode dan kita akan hadapi dua lawan kuat yaitu AC Milan dan juga leverkusen dimana lama untuk leverkusen ini menentukan kalau kita lolos grup atau enggak di anak kita ada dua kali menang dan satu Sri kalau nggak salah sama leverkusen jadi ini akan membuktikan juga apakah leverkusen worth it buat Nianzo atau enggak karena saya siap buat ngelola Sri Nianzo kalau leverkusen tidak membiarkan kita menang pada pertandingan yang akan datang ya ah leverkusen sudah melakukan penawaran kembali untuk Nianzo walaupun dia adalah sebuah prospect yang bagus Oh 3 juta doang etek sembilan lah ya jangan 20 tapi 19 masih kita coba tawar soalnya Nianzo tinggal satu ternyata ya satu satu tahun lagi kurang malahannya kontraknya jadi antar kita lihat aja ya dia dia juga udah mulai pikir ternyata di 982 tapi ya let's go kalau kita bakal hajar dulu milan terus aja bukan tim yang muda masih ada stefano fioli sebagai coach di sana dan bakal saya coba salahkan tonali juga masih ada tentunya let's see eh panah Kongre Sanchez untuk Felipe Melo dimainkan lagi kutrone Brobe I think that's good dan kasih ke Egy mungkin Castro Vili ah kante udah lama nggak main hija kopo dariva juga ready nih artimer juga Ndika kita butuh back Hai pari gini Witten Hai dan pari gini udah tua soalnya biarin aja pari gini akan ya dan ya Gomi selaya jadi cadangannya think that's it let's conclude the preparation dan kita bakal langsung sikat AC9 berita bola akhir-akhir ini ya gitu-gitu aja ya jadi enggak enggak ada yang banyak ya Oh ya betulnya toge lagi bikin on internship kayaknya saya tertariknya hai 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 by the way untuk apa namanya summer sales team saya udah beli tujuh game jadi ada FIFA dinasti di warrior lapan empires ke gunanya saya udah main yang versi crack cuman saya mau dukung yang asli karena 8 Empire masih lebih masih enak buat dimainin 9 agak beratkan ya dan gameplay 9 kayak lebih ke castle defense atau castle invasion kalau 8 mungkin lebih kayak gitu singa saya cuman yang 9 bagusnya itu ada barnya apa jadi kita tahu stage nya kita bakal good or bad ya kan ya tuh bakal saya coba mainin juga cuman laptop saya makin tampas top it tapi bakal saya rangin ya kenapa saya ngeluhin terus soalnya eh buka Chrome buka Chrome literally Chrome terus buka WordPress karena saya kerjaannya di WordPress penuliskan saya penulis enggak lama mati internetnya dan screen itu terus aja 5 menit gitu ya habis jadi ada cepet-cepetan sebelum blue screen habis itu harus selesain dek dah makanya eh somehow laptop ini masih bisa dipakai buat main pes dan saya record terus saya upload kalau saya live kemarin yang shadow first paling ya dan masih ada dalam rencana hari Senin minggu depan mungkin akan ada live writing buat terpen dan ini adalah cerpen yang ambisius tapi let's say ah pertama saya kasih clue kalau cerpen ini nggak bakal ada dialog tapi kalau misalkan mesti ada dialog supaya bikin bagus ya let's go for it gitu karena ini mau diikuti lomba gitu loh ceritanya kita ah tak saya mungkin bakal tulisnya di bukan di traktir mungkin di karya karsa mungkin ya karena karsa masih kosong ya taruh aja lah di karya karsa karena tulisan ini agak berbeda sama tulisan-tulisan yang udah ada di traktir dimana di traktir lebih encer lebih enak buat banyak tersurat tersuratnya ini benar-benar tersirat dan ide yang salah satu menurut saya mungkin orang lain udah pernah pikirkan tapi saya juga pikirin ide ini berawal dari saya juga jadi bukan datang dari orang lain yang lain juga nah itu adalah salah satu skill penulis yang saya punya yaitu bisa menghasilkan ide out of for nowhere itu rich banget jadi istilah writer's blog untuk idea saya nggak ada masalah soal itu yang yang masalahnya mungkin adalah capability buat nulisnya ya jadi ini loadingnya lama ya btw ya udah-udah saya put up nah rahasi tapi ya mau gimana saya enggak enggak cuma bisa record upload nggak bisa edit-edit lagi ya mungkin nanti butuh editor kalau misalnya ada yang mau bersedia tinggal lapor aja ke saya kasih penawaran kan soalnya saya enggak tahu nyarinya kayak gimana dan memang kalau konten kreator lebih suka punya editor sih karena kita yang udah create terus kalau bisa yang edit itu adalah orang lain sama kayak novel saya sebenarnya jangan saya sendiri juga yang ngeditkan ya jadi harus ada editor lainnya yang bisa ada perspektif kedua yang bisa ngelihat apa yang tidak bisa saya lihat karena apa yang saya tulis itu adalah yang sudah semua saya lihat dan ketika saya nggak lihat itu ada sebuah kesalahan mungkin tapi nanti kalau di mata orang lain ternyata ada kesalahan ya kita nggak tahu kan ya jadi atau ini tulisan buat bukan buat saya juga gitu loh ya hanya nanti volume 2 dan volume 1 bakal ada saya bakal usahainyari editor komifuro Desember ya ya let's go for it komifuro sama komiket berarti samaan nih punya beda berapa lah ini lancar tadi Hai gcp sini gaglianya nah ini udah agak patah-patah lagi kalau ditanya kemampuan untuk beli laptop mungkin duitnya ada tetapi ketahan ya jadi bagaimana kemampuan saya buat nyairin duit itu yang dipertanyakan di pelagi ada posibilitas itu saya bakal lalu kayaknya bisa nih beli laptop segini walaupun saat ini belum ada uangnya itu sekilas info aja yang nggak penting dan kita langsung aja ke seri A lawan AC Milan yang sudah dimulai ada Andros Tausen sekarang Nasty ke Tausen Tausen ada di Milan Milan dan beberapa klub tiga Inggris nampaknya sangat menyukai pemain-pemain Inggris ya nampaknya Felipe Melo menguasai bola cari kawan dapet Brobei ya ajar sikat Brobei ya kalah anda ya Oke nice save dari Mike maintenance sepertinya ya hai 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 ton krisito David krisito layar namanya kali ini Ken Honda 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 ya gagal melewati pemain AC Milan kali ini plastik 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 ya semuanya sesuai banget sih padahal simple yo Hernandez menyamping dia ke Calabria ada Sandro Tonali ke Calabria Elmas sudah menunggu Elmas berhasil menghentikan bolanya untuk tidak maju lagi tapi masih dipegang oleh Calabria dan berhasil digagalkan oleh Elmas sebuah tagline yang tepat sasaran timingnya Hai saat ini masih kosong-kosong untuk Komo dan Milan sebuah kota yang bertetanggaan hanya berjarak 30 menit sepertinya Milan dan Komo karena berada di ya Regen yang yang lebih sama hai 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 oh oke trubin berhasil mendapatkan bolanya rubin ini keeper utamanya Ukraina ya sekarang Anda lihat tadi di awal-awal kayaknya ada deh dia dipanggil gitu putrone putrone berikan bola ke Brobe Brobe dider saja langsung tapi masih bisa ditepis lagi oleh Maiknan dua kali tendangan dari posisi yang kurang lebih hampir mirip hanya saja beda kiri dan kanan doang masih bisa digagalkan oleh Maiknan soalnya tidak ada striker di tengah buat covernya Elmas baik sekali dalam membantu pertahanan tapi masih berlanjut gelombang serangan Milan ilan kali ini Felipe Melo menghentikan langkah dari Teo Hernandez nampaknya Hai lihat Teo dilanggar oleh Melo Hai lihat mungkin yang jadi masalah adalah tangannya Melo yang menghadang laju dari Hernandez bukan dari kakinya kali ini Westfow Oh tangkapan yang sangat lengket dari trubin Hai Rubin kali ini berikan bola kepada Felipe Melo Melo Oh lepas bolanya Melo Yasser atli pada plastik ada Kongre tackling yang masih belum menggapai bolanya kali ini Kalabria 25 menit sudah berlalu belum ada gol yang tercipta di kandang komo ini dan Adli pada Teo Teo menggiring bola bersiap untuk memberikan umpannya tapi apa yang terjadi di situ berhasil direbut oleh Honda Patrick Cutrone pada Brobe Brobe Cutrone tamping dia ada Elmas yang dituju Elmas mencari kawannya lagi-lagi Elmas berikan kepada Alan Zagoef Oh lepas bolanya sayang sekali Zagoef tidak bisa menerima umpannya dengan baik Komo dan Milan sama-sama positioning akurasinya 86% tadi baru ditampilkan dimana angka yang cukup solid tapi belum ada syut-syut yang berbahaya lagi tercipta sama dua syutingan on target dari Komo masih bisa dengan mudahnya dimentahkan oleh Mike Nan dan sebuah syuting yang masih bisa ditangkap lagi-lagi trubin dengan lengket mendapatkannya dari Kongre pakai Felipe Melo ada Egy Maulana Fikri samping dia ada Alan Zagoef kosong di kiri bermain bola dengan Elmas Zagoef Zagoef cari Elmas sepertinya kosong Elmas kirimkan umpannya langsung kepada Cutrone yang kosong tidak terkawal 1-0 untuk Komo kita lihat bagaimana proses goal yang cukup cantik gimana build up teamwork dari para-para pemain Komo berhasil bobol gawang dari Mike Mike Nan 1-0 untuk Komo luar biasa luar biasa bagaimana sebuah umpan kepada Elmas yang langsung saja mengirimkan umpan kepada Cutrone berdiri bebas di depan gawang tidak ada yang mengawalnya dan inilah dia gol perdana komo di siang hari ini karena main bolanya di siang ya jadi saya sebut siang aja Hai main yang sudah berada dari sejak awal kita bermain RTC series itulah dia Patrick Cutrone calabria kalabria Andros gagal dan Zagoef berikan kepada Cutrone yang oh sendiri Brace for Kutrone Goal yang cepat Untuk goal kedua Berawal dari kesalahan Pemain belakang dari AC Milan Como menggandakan skor Kita lihat bagaimana Bingungnya Back-back dari Milan Dalam menguasai bola Dan ketika bola sudah jatuh Di Kutrone tidak ada lagi Yang mengawal Kutrone Hasil direbut oleh Honda Dan mudah sekali Kutrone untuk menaklukkan Maiknan 2-0 Untuk Omo Kebuah hasil yang sangat-sangat positif Apakah Kutrone akan segera dimarking Ntar kita lihat aja kalau ada biru-birunya Paling Kutrone sudah dimarking Soalnya 2 goal Kutrone adalah Goal hasil Lepasnya Kutrone Dari markingan pemain-pemain AC Milan Tidak ada yang menjaganya Kali ini Egi Maulana Fikri Dari sisi sebelah kanan Coba menaklukkan salah satu Oh Umpan yang berhasil Menggapai Tiang jauh Namun dibuang saja Pemain Milan Masih 2-0 Ini Zagwev Berikan umpannya Ada Kutrone yang dituju Masih ada Egi Maulana Fikri Egi mencari kawannya Balik ke belakang Ada Elmas Egi Egi berikan kepada Honda Honda berikan kepada Depan maksudnya Dan ya 2-0 Fluid Tanda babak pertama Usai sudah Dibunyikan Dan ya Kita berhasil Menciptakan 2 goal Yang sangat-sangat Menguntungkan Tim ini tentunya Kalau tidak menguntungkan Ya bagaimana lagi Gitu loh ya Dan Itu tadi Babak pertama Dan babak kedua Sudah dimulai Alan Zagwev Versus Silemankers Berduel Masih bisa mendapatkan bola Zagwev Bukan pelanggaran Chrisito kali ini Berikan bola kepada Westfoe Westfoe kepada Chrisito Cari temannya Ada Zagwev Dari sisi Kiri Probe Probe kepada Honda Masih Main-pemain Oh Alan Zagwev Yang dimarking Ternyata Dan Egi Maulana Fikri Backpass yang Gagal Masih ada Kongrem Merusaha mendapatkan bola Tapi gagal Atli Kepada Plasfik Plasik Ya Theo Hernandez Versus Egi Isaka Egi Untuk mendapatkan bola Terlihat saja Terganti kali ini Melo Penganggaran Terang sekali Kita tarik Egi Aja kali ya Tapi ya Apakah harus Oh ya Biarin aja Masih ada Alex Blanco Ternyata Langgaran dari Melo Sudah berapa kali Dia Melanggar Pemain AC Milan Apakah akan Dihadiahi Kartu Kuning Kita tidak tahu Dan tendangan Bebas dari Tonali Berhasil Menjebol Gawang Trubin Padahal Sudah digerakin Ke kanan Ternyata Trubin Tidak nyampe Loh Richnya Oh dia Balik lagi Ya ampun Sudah digerakin Ke kanan Juga balik lagi Stepnya Tuh kanan kan Terus balik lagi Dia goblok Ya salah Trubin Eksekusi Tendangan bebas Yang cukup baik Dari Tonali Memperkecil Kedudukan Dan membuat Pertandingan ini Berjalan hidup Kembali lagi Kutrone kali ini Blanco Blanco Kosong Kutrone Honda Brobe Honda Berikan kepada Brobe yang sudah Lepas tapi Lebih cepat Maiknan untuk Mendapatkan Bolanya Ini Maiknan Jatuh kepada Zagoev Brobe Brobe Masih Brobe Kutrone Tendangan yang Masih bisa Ditepis oleh Maiknan Masih bisa direbut Oleh Alan Zagoev Alan Zagoev Kali ini Kepada Honda Honda berikan bola Kutrone lagi Berhasil Bisa direbut Kali ini Oleh Barisan pertahanan AC Milan Plus shift Kali ini Versus Melo Yang sudah Seringkali Melanggarnya Alex Blanco Berhasil merebut bola Elmas Kali ini Kepada Honda Depan ada Felipe Melo Brobe Terjebak Dalam Offside Dia Kita bakal Tarik Melo Karena Terlalu Riskan Untuk Beliau Mendapatkan Kartu Kuning Ya Sebuah Peluang Yang Baik Sekali Dapat oleh Kutrone Tadi Namun Maiknan Memang Sulit Ditaklukan Dari Jarak Segitu Pasti Dapat Freespace Dulu Kutronenya Baru Bisa Yo Brobe Kejar Aja Bolanya Supaya Dia Long Dan Berikan Kepada Entah Siapa Di Depan Tapi Jatuh Lagi Ke Komo Bolanya Brobe Kutrone Kutrone Akhirnya Dimarking Setelah Memberikan Dua Tembakan Pamungkasnya Yang Masih Bisa Gagal Laks Blanko Kali Ini Ke Quincy Timbal Ejif Elmas Honda Ke Brobe Kutrone Brobe Kosong Dapatkah Ada Kalabria Yang Oh Hampir Saja Bisa Dikejar Oleh Brobe Dan Anzago Oh Kutrone Kali Ini Kosong Kutrone Berikan Kepada Brobe Maksudnya Honda Blanko Kutrone Kutrone Lepas Shooting Yang Masih Berada Di Atas Mister Gawang Sayang Sayang Sekali Pasuk Witan Sulaiman Kita Akan Gantikan Honda Bagaimana Kutrone Masih Mendapatkan Space Tapi Sayang Tipis Di Sebelah Kiri Atas Mister Gawang Sedikit Lagi Pujok Itu Goal Yang Mantep Buat Hattrick Kutrone Kalau Bisa Pika Yotomori Bekerja Cukup Lumayan Pode Balotore Sepertinya Sudah Masuk Menggantikan Teo Hernandez Ya Baru Masuk Alex Blanko Luar Biasa Bisa Membuat Job Yang Dikanan Oh Salah Salah Lagi Kontrol Dari Pemain AC Milan Otw Gol Ketiga Kalau Kayak Gitu Milan Baik Sekali Witan Sulaiman Pada Alan Zago Depan Ada Bro B Gagal Timber Kali Ini Cari Kawannya Blanko Timber Lagi Timber Belakang Sedikit Ada Elmas Ada Witan Witan Kepada Alan Zago F Dan Berikan Umpannya Kepada Bro B Jedar Corner Kick Kita Masukin Payet Oke Payet Akan Menjadi Corner Kick Harusnya Dari Payet Yup Payet Dengan Kaki Kanannya Pankan Langsung Ada Witan Yang Dituju Masih Ada Alex Blanco Mendapatkan Bola Dia Blanco Witan Kutrone Maksudnya Dia Sudah Berada Dalam Jeruji Besi Pertahanan Milan Oh Domenico Crisito Kosong Disitu Versus Brobe Ada Pierre Kalulu Kalulu Yang mendapatkan Bolanya Dan Timber Berduel Dia Ada Elmas Dapat lagi Pemain-pemain Komo Dalam Bola-bola Udara Masih Lebih Unggul Nampaknya Kutrone Cari Kawannya Oh Tadak Ada Kali ini Kurang akurat Sudah Waktunya Kita Mengganti Kutrone Nampaknya Ya Kante Bisa Masuk Menggantikan Kutrone Kerja Bagus Kutrone Sejauh ini 2 goal 2 goal Menjadi Bukti Kebesaran Rating Dari Kutrone Di Match Ini Yang Tentunya Akan Jadi MVP Pierre Kalulu Kalabria Andro Tonali Sang pencipta Goal Lewat Tendangan Bebas Tadi Ante Rebik Oh Slending Tackle Dari Chrisito Yang Masih Gagal Untuk Mendapatkan Bola Selman Kali ini Kepada Kalabria Sudah Ditunggu Oleh Chrisito Tapi Sepertinya Salah Bagus Kali Witan Sulaiman Tapi Ternyata Apa Yang Terjadi Disitu Apakah Sebuah Diving Ya Diving Sodara Sodara Dimana Tidak Ada Penunjukan Titik Putih Ya Mencoba Untuk Mendapatkan Free Penalty Rebik Dan Tentu Saja Akan Dihadi Kartu Kuning Dari Wasit Yang Cukup Jelih Milan Tersebut Saya Pernah Dapet Apa Ya Lawan Saya Pernah Dapet Penalty Gara Gara Diving Dan Langsung Dapet Kartu Kuning Pula Padahal Itu Jelas Jelas Diving Jadi Tergantung Wasit Jelih Atau Nggak Ya Brobe Belakang Ada Abu Kante Tipis Saja Kante Untuk Membuat Kita Berada Di Posisi Skor Yang Wenak Tenan Tapi Tendangan Kante Masih Melenceng Bagaimana Kita Lihat Kante Mendapatkan Bola Dan Shooting An Yang Masih Melebar Kita Lihat Abu Kante Sudah Tidak Terlalu Bersinar Dia Tapi Tetap Saja Abu Kante Adalah Second Striker Yang Masih Di Mata Saya Adalah Second Striker Mancuso Terus Abu Kante Pokoknya Kongre Kante Oh Kepayet Nampaknya Tadi Bola Kante Tapi Ternyata Tidak Terlalu Jauh 4 menit Tambahan Waktu Masih Tersisa Tonali Ketomori Satu Setengah Menit Lagi Apa Yang Akan Dicoba Dilakukan Oleh Milan Kedepan Ada Plastik Yang Dituju Adalah Ismail Ben Aser Ke Belakang Lagi Terlalu Banyak Bermain Main Milan Dan Mudah Saja Untuk Direbut Oleh Langko Menyudahi Perlawanan Dari AC Milan Dengan Skor 21 Kita Dapat 3 Poin Teria Udah Tidak Seru Lagi Guys Karena Tugas Kita Adalah Mempertahankan Mengelar Yang Penting UCL UCL Yang Penting Coy Ini Udah Dimana Udah November Belum Ya Harusnya Udah Desember Itu Kan Terakhir Kali UCL Jadi Harusnya Ini Udah November Jadi Prediksi Saya Sih Nganyampe 20 Kayaknya Oh Ini Baru Mesh D9 Makin Jauh Engga Sih Sama Saja 4 Poin Di Atas Inter Milan Maksud Saya Jadi Masih Terbuka Lebar Untuk Juara Ya Udah November Jadi Kita Udah Sampai Di November Kayaknya Nyampe 20 Episode Extra Ya Hitung Aja Dibagi 3 20 Bagi 3 Berarti 6 Pekan Ya Satu Setengah Bulan Oke Nianzo Agree Jadi Dia Bakal Beli 19 KT Ler Udah Elmas Oke Ada Lagi Nggak Ada Oke Tinggal Bagaimana Leverkusen Bisa Mendapatkan Tanda Tangan Nianzo Oke Ini Saya Cepet Aja Karena Ada Itu Oke Ini Ada uit Tangan volume Pera Producer ìn Unta Lagi Tan Nia 六 Ad оче Qui selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kt layer putrone tidak semudah yang dibayangkan leverkoton berhasil menahan kita ya ini quick oke kt layer bagus sekali kastrofilim menguasai bola oihan sanjet yang sekarang jadi cm dan witan jadi am ya berikan bola ke olise maksudnya wuuu bagus sekali indika kalau gak salah dari leverkusen deh di leverkusen ini punya kemampuan yang cukup bagus dalam oh 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 pelanggaran witan dilanggar tepat di depan kotak penalti sebuah luang yang cukup bagus oh ya katanya granit shaka mau pindah ke leverkusen ya iya tipis banget itu udah di tackle di tackle juga sama demir b siapa yang nendang olise honda alright honda let's give it try no kepanjangan sorry 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 my bad oh ada kosono juga nih leverkusen pokoknya center backnya mantep aja kalau mau beli back yang solid ya leverkusen backnya bayern udah udah tau itu bayern kan marketnya seluruh liga bundesliga a.t.ler oh gagal k.t.ler muhammad salisu mantan pemain kita jeremy frimpong weirds pepet langsung weirds primpong weirds pan dan dika lain sanjet tidak ada yang mengejar lain selain sanjet olise passing ke depan langsung ada witan tapi terkapar dia gagal untuk mengatasi kin k.p.e hasil direbut oleh sanjet kali ini witan berikan kepada cutrone agak cukup lemah sebenarnya barisan penyerangan kita cutrone dan witan adalah kalah-kalah body pastinya iya ada k.t.ler juga itu wih tunggu dulu witan itu di kanan atau enggak kanan ada olise berarti k.t.ler witan saya bingung oh witan jadi second striker kayaknya dia atau k.t.ler yang jadi second striker salah satunya witan k.t.ler aduh kalau mainnya kayak gini pasti seri lagi ujung-ujungnya kosong-kosong kalau perlu patrick six atau pavosik saya lupa pokoknya six gol dari apa ya gol yang di euronya pokoknya gol gol terbaik menurut saya olise olise gagal untuk mengatasi Demir Bay Robert Bavaro kepada Demir Bay Demir Bay langsung saja ada Niazo ini adalah pemain yang ingin dibeli oleh Leverkusen setelah dia membeli Salisu mata squadnya Leverkusen cukup bagus ya ya dia k.t.ler putrone dari kawan berikan bola kali ini kepada Honda berikan saja langsung kepada Witan tapi masih lebih dekat kepada Lom 34 menit belum ada gol yang tertipta ada Diaby juga disitu ternyata Robert Navarro dari sisi tengah Navarro berikan kepada Diaby ada Ndika on uuuh shik headingnya masih shik belum merepotkan Gomis juga penyerangan dari Leverkusen tapi kita juga belum merepotkan Leverkusen juga terutama Lom yang kita punya banyak job kayaknya disitu eteler pada Kutrone maksudnya kepada Honda Astrofili bisakah mendapatkan bola Olise Lanjet Witan Kutrone peluang yang cukup berbahaya tadi Witan lepas dari segala markingan yang ada namun tembakannya masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang Lom baik sekali tadi penempatan bola untuk Witan juga cukup bagus jadi 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 Rone kali ini berikan bola ada Sanjet ada Witan Witan Backpass dulu ke Honda ada Oyan Sanjet maksudnya tapi gagal Patrick Six sendirian Elkan Bagot mencoba merebutnya tapi gagal dan benar-benar sebuah penampilan yang sebenarnya tidak terlalu buruk ya cuman we need fire we need a fire jadi langsung aja kita gaskin kali ya Witan bagus mainnya Castro Vili Sanjet eteler mungkin diganti dulu kita ada timber terus di kiri Honda gak apa-apa let's go kita langsung ganti 3 pemain untuk lebih menggigit main ya Rimpong Kosono Alisu wah ini back-backnya solid nih oh sebuah kesalahan dari Salisu kali ini berikan kepada Witan Witan gagal sayangnya untuk mendapatkan bola dari Kante Kante missnya di passing ya kalau misalnya agak akurat dikit mungkin Witan bisa dapat itu bolanya karena harusnya bolanya enak gitu buat didapatin Witan dihentikan lajunya leverkusen juga tidak terlalu menggigit oke Bellarabi masuk menggantikan Frimpong format taktik yang sama seperti di pertandingan sebelumnya Bellarabi menggantikan Frimpong Frimpong sebenarnya bagus dalam bertahan tapi sepertinya leverkusen berniat untuk menang di kandang kita dan tentu saja tidak akan saya biarkan baik sekali ini Andrik di push terus aja masih belum bisa meraih bola yang dicari Kosono Navarro kita press terus pemain pemain leverkusen dan akhirnya mendapatkan bola Ndika ke Witan yang sudah di tackle tackle bookingan kalau saya bilang Kante ah baik sekali Kosono dalam menjaga ruang gerak Kante lebih tidak leluasa Kante dibanding Kutroni di babak pertama yang masih ada space mungkin Alex Blanco mencoba mengejar Diaby dikejar Diaby hasil direbut dengan bersih oleh Timber namun Diaby mendapatkan kembali Hinka Pie ke Andrik tackle dari Castrofili yang tidak berhasil menggapai apapun disitu oke Castrofili ada empat pemain langsung saja long tapi long passnya masih lebih dekat ke penjaga gawang belum ada ini Nianzo yang dipertaruhkan kau mau Nianzo pindah atau enggak ngomong aja oh oh bukan T sayang sekali tangannya masih melenceng kaha yang baik dari Omo dimana Abu Kante lolos tapi tendangannya masih terlalu nyasar oke Sanchet wins the ball cari kawan ada Abu Kante Abu Kante masih Abu Kante 3 orang itu yang dia lawan insi timber oh pelanggaran dari timber hasil direbut terlalu cepat tadi mengambil free kick dan ya sama aja timber juga bikin bolanya molos lagi Elkan Bagot membantu kali ini coba kita all out attacking itu win or not draw is a lose lose for Nianzo Nianzo bakal dilepas kalau kayak gitu Nianzo mainnya bagus banget loh hari ini padahal menandakan ya please don't sell me to that code zirkov offside dia oke skamaka masuk ini adalah usaha terakhir saya untuk keluar menyerang ada Elkan Bagot juga sudah maju ke depan Nianzo bagus sekali Nianzo kita lagi taruhan sama Leverkusen nih ceritanya Abu Kante berhasil mendapatkan bola berikan bola ada Elkan Bagot aduh masih belum gol saudara-saudara bagaimana salisu blunder as always salisu tapi kendangannya Elkan masih lenceng sepertinya tidak mengenai salah satu pemain dari Leverkusen jadi oh ternyata kena jadi ada corner kick enek saja kesancet ada Quincy Timber coba cari kawan disitu ada Nianzo 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 for the win masih gagal masih gagal jauh kastrofilik ke Zirkov kosong disitu lagi-lagi corner kick ada harusnya ada ini dia Elkan Bagot yang saya coba akan 7 Elkan sundulan yang masih bisa ditangkap dengan baik oleh Lelon jauh ke belakang ada Timber disitu dengan stick yang berhasil mendapatkan bola oh apa yang terjadi mudah saja ditangkap oleh Gomis dan Gomis langsung ke depan ada Elkan Bagot yang dituju Elkan memenangkan duel Skamaka terjatuh Skamaka tapi tidak mengapa oh sayang sekali Blanco tidak mampu meneruskannya dan kali ini Indica versus dua pemain Blanco dari belakang ada Hoihan Sanchez Sanchez Timber membantu menit-menit akhir justru apa yang terjadi Nianzo sangat kuat tapi kalau hasilnya seri Nianzo bakal dijual ke Leverkusen kalau kita menang apa ya Leverkusen baik gitu ya ya gak ada gak ada kerugian buat Leverkusen sih Quincy Timber langsung saja kepada Blanco oh masih belum jelas siapa yang dituju 88 menit Indica mencoba untuk bahu-membahu melindungi Nianzo dari ancaman akan dijual ke Leverkusen 2 menit tambahan waktu apakah keburu oh malahan Adrian Bernabe kosong sebuah tembakan yang masih bisa ditepis oleh Gomis tapi nampaknya akhir dari perjalanan Nianzo sudah diputuskan dan dia akan pergi ke Leverkusen karena Leverkusen berhasil menahan kita 2 kali sebuah hasil yang mengecewakan dan akan jadi ironis nampaknya kalau Nianzo yang jadi MVP Lom yang jadi MVP dan Nianzo dapat 5,5 malahan kalau dia yang paling banyak membantu pertahanan dan Nianzo bakal dijual ya saya I'm a man of my world ya oke nih kita save aja dulu dan untuk sebagai pemastian ya L mas dudis oke kalau begitu selesai sudah episode hari ini ntar kita ketemu lagi di minggu depan episode ekstra ya visi seris yang sama thank you for watching see you next stream osubulu and bye bye Nianzo bye bye semuanya bye bye